Yos, inilah DB Info Anting Potara adalah perhiasan sekaligus tanda kebesaran dari seorang Kaioshin atau Supreme Kai. Beberapa hal pentingnya akan Berby jelaskan disini, so check it out. Konsep dan kreasi Berdasarkan wawancara dengan Akira Toriyama di Daizeng Sujilid 6, ternyata awalnya Anting Potara itu tidak lebih dari sekedar dekorasi saja bagi desain karakter Kaioshin guys. Tapi setelah itu, Toi merencanakan DBZ Movie selanjutnya tentang Fusion yang dilakukan oleh Vegeta dan Goku. Nah, Akibot pun gak mau kalah juga dengan ide ini. Berikutnya, dia memutuskan untuk menampilkan penggabungan duo barbar juga di manga, tapi tanpa harus mengambil konsep yang digagas oleh Toi. Lalu ya begitulah, Anting Potara pun dijadikan alasan untuk menuliskan cerita tentang Fusion itu. Jadi biarkanlah Toi dengan Super Gogeta di dalam DBZ Movie Fusion Reborn. Nanti, di Majin Busaga, dia merancang duo barbar bergabung melalui Anting Potara. Kemudian hal lain di dalam penggunaannya, Anting-Anting ini memang dipakai oleh seluruh Supreme Kai dan merupakan standar dari penampilan mereka. Ada dua keuntungan besar disini apabila sudah berhak untuk menggunakan benda tersebut. Pertama tentu saja itu sebagai syarat agar bisa mempergunakan jincin waktu. Karena hanya para kaiosin saja yang boleh mempergunakannya. Walaupun ia masih bisa dimanfaatkan atau dicuri oleh pihak yang jahat. Sedangkan yang satu lagi, Anting Potara sudah kita bilang sebelumnya adalah media untuk melakukan fusion. Apabila yang bergabung adalah dua makhluk selain Supreme Kai, maka penggabungannya hanya bisa selama satu jam saja. Sedangkan kalau ada, barulah mereka akan tetap berada di dalam kondisi itu secara terus-menerus. Entitas yang paling pendek di dalam memanfaatkan fusion dari Anting Potara ini adalah Vegito Blue. Waktu sangat kurang dari satu jam karena kekuatannya sudah terlalu besar. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, bergabung selamanya juga bukanlah sebuah ide yang bagus teman-teman. Shin dan Kibito yang telah pernah melakukannya akhirnya memisahkan diri mereka kembali. Rasanya aneh katanya karena biarpun satu tubuh, dua jiwa yang ada di masing-masing individu tidak berfusion sama sekali. Kalau begitu bagaimana dong tubuh dari entitas penggabungan ini bergerak? Ah, tubuh tersebut melakukannya secara auto dengan mengambil jalan tengah dari pikiran masing-masing individual. Jenis dan ragam, hal selanjutnya yang kadang-kadang jadi pertanyaan Sobat DB adalah mengenai warna dari Anting Potara. Apakah salah satu warna menjadi ciri khas satu universe? Ah tidak, Anting-Anting Potara itu pada dasarnya diproduksi secara berwarna-warni entah pihak mana lagi yang memproduksinya. Tidak ada identitas khusus dibalik warna Anting Potara ini teman-teman. Kalau kesempatannya Shin mendapatkan warna coklat ya coklat, kalau hijau ya hijau. Tergantung autor sendirilah yang memutuskan mau pakai Anting warna apa masing-masing para dewa ini. Kalau soal besaran, iya jika kita melihat Zamasu dia juga memiliki Anting-Anting yang sama seperti Potara. Tapi tidak, ukurannya lebih kecil. Itu tandanya kalau Mohak Ijo hanya masih sekelas anak magang, honorer atau apapun istilahnya. Di visor terang Saga, meskipun dia telah membunuh Gowasu dan mencuri Antingnya agar bisa mempergunakan jincin waktu, tetapi tetap saja masih ada batasan. Batasan itu terjadi karena dia belum diangkat sebagai Supreme Kai secara resmi. Ciri yang masih ada di dalam batasan tersebut adalah jangka waktu fusionnya hanya akan bisa bertahan selama Zaskia Gotik satu jam saja. Cuma ini sepertinya hanya berlaku di manga entahlah karena di anime itu, visor serang Saga itu dibikin dengan arus informasi yang sangat cepat sekilas dan terjadi random teman-teman. Cukup sulit juga untuk menginvestigasikannya kadang-kadang. Nah kembali kita ke soal warna. Apakah Potara juga memiliki kebebasan seperti itu untuk seorang Kaioshin of Time? Sama saja. Mbak Bos Kronoa identitasnya tidak didasarkan pada warna Anting. Sebagai Kaioshin yang spesial, walaupun hanya non-canon, dia telah memiliki banyak hal lain untuk membedakan kerjaannya. Salah satunya adalah tinggal di dalam timenest dan memiliki burung toki-toki. Mbak Bos bahkan bisa mengarungi setiap timeline manapun tanpa perlu mempergunakan cincin waktu. Detail Potara Fusion Potara Fusion adalah proses penggabungan yang bisa dicapai melalui anting-anting ini walaupun dari set yang berbeda. Kita sudah melihat waktu Shin bergabung dengan Kibito. Mereka cuma tinggal melepas anting mereka masing-masing di bagian yang berlawanan. Fusion itu berhasil guys. Padahal kan anting yang dipakai Kibito jelas merupakan anting yang levelnya lebih rendah. Sedikit lebih kecil karena dia hanyalah asisten dari Kaioshin. Kemudian bagaimana dengan status kehidupan dalam melakukan Fusion? Karena kadang di Dragon Ball masih ada orang mati yang bisa memiliki tubuh dan bertarung. Kejadian ini sama seperti Goku dan Vegeta di Majinbu Saga. Jika orang yang masih hidup lakukan Potara Fusion dengan orang yang telah mati, nah hasilnya akan hidup. Makanya setelah duo barbar bergabung, Vegito tidak memiliki lingkaran halo sama sekali. Dalam soal kekuatan, di beberapa sumber disebutkan kalau Potara Fusion menghasilkan petarung yang lebih kuat daripada Fusion Dance. Salah satu yang populer, hal itu disebutkan di dalam Dragon Ball Super Exciting Guide yang terbit di tahun 2009. Wah, Fusion Dance dengan Potara ternyata tidak sama saja ya. Potara lebih kuat, oke lah kalau begitu. Tapi masalahnya, sekuat apa? Katanya Fados di episode 114 Dragon Ball Super Tournament of Power, Potara Fusion ini akan membuat pembentukan sebuah tubuh yang baru. Lalu memberikan kekuatan yang lebih besar daripada jumlah kekuatan gabungan dari dua pihak yang bersatu. Sudah cukup seperti itu? Tidak. Kira-kira power gabungan mereka akan diperbesar sebanyak 10 kali lipat atau bahkan bisa lebih. Kemudian di Dragon Ball Super Exciting Guide disebutkan juga, kalau dua pihak yang bersatu itu kondisi perawakannya mirip, maka pembesaran kekuatan hasil dari Potara Fusion ini pun akan semakin besar lagi. Kalau begitu, jika mengacu pada informasi ini berarti penggabungan antara Goku dan Vegeta melalui Fusion Potara akan lebih besar pelipatan hasil kekuatannya dibandingkan jika Goku bergabung dengan emm dende misalnya. Hancur mina deh kalau begini. So jika begitu berarti yang paling memberikan efek di dalam Potara Fusion tentu saja adalah dua ngeceng Android 17 dan 18. Karena selain mereka sangat mirip, mereka pun kembar. Ya sudah, kalau begitu jangan sekali-sekali dipinjamkan antik ini. Bisa-bisanya keduanya jadi hilaf dan berniat untuk membunuh Goku lagi. Selanjutnya, mengenai kelemahan, jelas ya kita buang dulu pihak Kaioshin resmi yang akan memberikan efek penggabungan selamanya itu. Nah, yang melakukan Potara Fusion pokoknya punya batas waktu maksimal 1 jam. Tapi dengan catatan, batas itu bisa menjadi semakin pendek lagi tergantung dengan besaran kekuatan yang muncul. Karena apabila sudah terlalu kuat, maka akan menimbulkan hasil dari Fusion menjadi tidak stabil. Yang menjadi pengecualian di dalam hal ini tentu saja adalah Fuse Zamasu, teman-teman. Kenapa? Karena penggabungan dari Fusion mereka sama sekali bukanlah dari dua orang yang berbeda. Melainkan dua orang yang sama, Zamasu dan Zamasu, hanya tubuh saja yang lain. Meskipun begitu jiwa, mereka tetaplah yang itu-itu juga. Lalu pasal soal jiwa maupun kekuatan jiwa ini juga berlaku hukumnya di multi serial Dragon Ball. Itulah alasan kenapa Goku Black memiliki jalur form yang berbeda dengan Goku Wartel. Meskipun tubuh yang dipakai, ya sama. Ada pengaruh dari jiwa mereka yang berlainan. Yang akhirnya daripada menghasilkan seorang Super Saiyan Blue jadinya malah Super Saiyan Rose. Kemudian apakah hanya itu kelemahannya? Tentu saja tidak, Alfonso. Ada faktor eksternal yang bisa semerta-merta membatalkan penggabungan melalui Potara Fusion. Yaitu warrior dengan kemampuan Force Spirit Vision yang mereka pelajari dari planet Jadoran. Force Spirit Vision adalah antitesis untuk penggabungan kekuatan jiwa manapun. Jadi termasuk Potara Fusion pun bisa menjadi korban. Duh, selamat ya Vegeta karena telah mendapatkan skill yang sangat GG seperti ini. Bahkan hanya di dalam waktu 2 bulan saja. Sialnya, pertemuan pangeran sayur dengan Pizza Masu malah terjadi sebelumnya, guys. Yes lah, jangan lupa sub or follow, like, dan potarakan loncengnya. Ayah Pocahwata akan Fusion dengan Jiren. See ya!